Anda lagi gaduh-gaduh, aku lagi nonton nih Hotman Paris tantang Elsa Sarip dan Parhat Abbas Bosan denger ngomelmu, kalian bukan lawan yang berat bagiku Pengacara Hotman Paris Hutapea kembali mengunggah cuplikan video saat Nikita Mirzani melabrak pengacara Elsa Sarip melalui akun Instagram miliknya Hotman Paris Oficial Dalam cuplikan video yang diunggahnya itu Hotman Paris terlihat menengahi perselisian tersebut dengan menggenggam tangan Elsa Sarip Dari unggahan Instagram Hotman Paris Oficial tersebut awalnya terlihat Nikita Mirzani yang sedang melapkan emosi kepada Elsa Sarip Nikita Mirzani kemudian diminta duduk di sofa oleh Milani Ricardo yang mencoba menenangkannya Sementara itu Hotman Paris dalam keadaan sedang berdiri di tengah-tengah Nikita Mirzani dan Elsa Sarip yang saat itu sedang beradu mulut Nikita Mirzani masih terlihat melapkan amarahnya meskipun dalam keadaan terduduk Kemudian Hotman Paris meminta acara tersebut untuk dihentikan sementara Saya kira stop dulu ucap Hotman Paris Hotman Paris kemudian menghadap Elsa Sarip dan menarik tangannya agar pengacara berusia 62 tahun itu bangkit dari duduknya Setelah terbangun dari duduknya Elsa Sarip yang masih digandeng Hotman Paris diajak untuk keluar dari panggung acara Sementara Nikita Mirzani masih terlihat diselimuti amarah di sofa yang didudukinya Sembari ditenangkan oleh Milani Ricardo Melalui keterangan unggahannya itu Hotman Paris meminta Elsa Sarip mengingat kembali kejadian saat persilisan tersebut terjadi Ia meminta Elsa Sarip mengingat bahwa pada saat kejadian Hotman Paris sempat mencoba untuk menyelamatkannya dari amukan Nikita Mirzani Namun kini nama Hotman Paris justru terseret dan terancam akan dilaporkan Elsa Sarip ke pihak berwajib terkait kasus tersebut Selain itu melalui keterangan unggahannya Hotman Paris juga mengaku dirinya sama sekali tidak takut dilaporkan ke pihak kepolisian Terlebih Elsa Sarip didampingi dengan musuh bubuyutannya Parhat Abbas untuk memperkarakan kasus ini Ia kemudian mengingatkan Elsa Sarip bahwa dahulu hubungan keduanya cukup harmonis Lihat video ini Lupa ya sentuhan tangan aku saat menyelamatkan kamu ini Pasti sentuhan tangan aku lebih berkenang di hati kamu daripada laki yang satu lagi Sentuhan tanganku seharum lambur Eh jangan kebanyakan Di media gak aku anggap kamu lawan berat Apalagi dua lagi laki itu Ayo action ngomel mulu Dulu kamu curhat sama aku atas kelakuan laki itu Nek lupa ya Kali ini berat lawanmu Gus Lora Hotman bukan artis biasa Ayo aku tantang kau 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 bertiga Bosan dengar ngomelmu tulis Hotman Paris melalui keterangan unggahannya Lalu bagaimana menurut kalian guys Terkait tantangan Hotman Paris terhadap Elsa Sarip dan Farhad Abbas Jangan lupa like, komen, subscribe tentunya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton